Viral di media sosial sebuah video memperlihatkan warga berbondong-bondong memasuki pusat perbelanjaan di Kecamatan Kencong. Dalam video durasi 29 detik itu, terlihat sejumlah warga berbondong-bondong ketika toko tersebut dibuka. Mereka berlarian menuju tempat penjualan minyak goreng. Dalam video itu terlihat sebagian besar warga merupakan perempuan. Akibatnya, rak tempat minyak goreng itu penuh dengan para pembeli. Setelah ditelusuri, peristiwa itu terjadi di pusat belanja Lariso, Kecamatan Kencong, Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022. Kapolsek Kencong AKP Adris Santoso mengatakan, toko tersebut menjual minyak goreng seharga Rp14.000 per liter. Setiap warga dibatasi membeli minyak goreng sebanyak 2 liter. Kerumunan pembeli itu diduga terjadi karena para pembeli khawatir tidak kebagian minyak goreng. Setelah insiden itu, pengelola toko menertibkan para pembeli. Adri telah meminta keterangan pengelola pusat perbelanjaan tersebut. Mereka mengaku salah strategi saat para pembeli yang datang membeludak. Terima kasih telah menonton!